Halo, perkenalkan nama aku Dipo. Hai guys, nama aku Nadia. Dan saya, Wiki. Kita, mahasiswa teknologi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Ini saya akan memperkenalkan karya kita, yaitu aplikasi Android bernama Floutify. Ingat-ingat ya, Floutify. Nah, aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk mengidentifikasi berbagai jenis bunga lewat kamera pada smartphone Android. Nama Floutify sendiri berasal dari dua kata, yaitu Flower dan Identify. Yang artinya adalah identifikasi jenis bunga. Karena berdasarkan pengalaman kita di sekolah, mata pelajaran IPA khususnya pada materi jenis bunga kurang dalam memberikan praktik. Padahal, mata pelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran produk. Yang artinya, diharapkan dalam mempelajari mata pelajaran IPA, teman-teman akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang baru ataupun sebuah karya. Nah, aplikasi ini diharapkan dapat membantu teman-teman dalam belajar mata pelajaran IPA, materi jenis bunga. Dalam mengharapkan aplikasi ini, tentunya kita menemui beberapa kendala. Yang pertama yaitu time management dari antar anggota, lalu koordinasi atau teamwork kita. Yang ketiga ada sumber daya, sumber daya dari penangkat. Seperti kemarin, sempat performa laptop itu kurang bagus, jadi dalam beberapa waktu yang cukup lama, kita jadi penghuni laboratorium teknologi pendidikan. Dan yang terakhir, karena pengharapan aplikasi ini merupakan hal yang baru bagi kami, kami butuh waktu yang cukup banyak untuk belajar, mengobservasi, dan mengidentifikasi bagaimana agar sistem aplikasi Flotify ini berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita berdua bakal tunjukin bagaimana cara penggunaan aplikasi Flotify. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstall aplikasi Flotify di smartphone kalian. Buka aplikasi Flotify, tunggu loading screen selesai hingga muncul halaman yang terdapat tombol untuk ambil gambar dengan ikon kamera, dan tombol identifikasi dengan ikon loop. Tap tombol kamera dan ambil gambar objek yang ingin diidentifikasi. Klik tombol loop untuk mengidentifikasi dan tunggu aplikasi memproses gambar tersebut. Nah, ini karya kami. Semoga dapat menginspirasi kalian dalam berkarya dan berinovasi. Jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe channel Curriculum dan Teknologi Pendidikan, dan tunggu aplikasi Flotify launch di Playstore. Dadah!